Intro Pemirsa ruas jalan penghubung negari atau desa kumanis di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat dengan negari lainnya terputus akibat mengalami amblas. Amblasnya jalan akibat intensitas hujan yang sangat tinggi seminggu terakhir. Sedikitnya terdapat 43 titik longsor dengan berskala kecil hingga besar di Kabupaten Sijunjung. Salah satunya terjadi jalan amblas di negari kumanis dengan panjang 75 meter. Jalan tersebut merupakan akses 10 negari di Sijunjung yang sejak kejadian Sabtu lalu tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Sementara antur roda 2 harus digotong untuk keluar masuk negari tersebut. Amblasnya jalan di negari kumanis tersebut membuat warga tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk menjangkau sembilan negari di sekitar negari kumanis tersebut, warga harus berputar arah menuju lintau Kabupaten Tanah Datar dan daerah Durian Gadang. Namun jalur ini menghabiskan waktu 2 jam sekali perjalanan. Selain itu kondisi longsor jalan tersebut terlihat tidak bisa dibangun lagi. Sementara untuk mengatasi ancaman keterisoliran, pemerintah Kabupaten Sijunjung segera mengalokasikan anggaran untuk membangun kembali jalan di negari kumanis tersebut di lokasi yang berbeda. Lantaran lokasi saat ini rawan longsor dan terletak di pinggir sungai. Sehingga dikhawatirkan akan kembali longsor jika hujan ras terjadi dalam waktu beberapa jam. Tiga jalan, tiga titik yang terban, diantaranya di Muarau Sijunjung, di Tanjung Ampalu, tepatnya di Nanggari Padang Lawai Selatan, dan yang terakhir di Kumani Supur Kudus, di Ketimatan Supur Kudus. Itu mengakibatkan terbannya jalan atau amblasnya jalan sepanjang 75 meter, sehingga tidak bisa dilewati lagi, baik oleh roda 4 ataupun roda 2, putus total. Bisa kepakati, sehingga untuk Kabupaten Sijunjung dinyatakan dalam keadaan darurat 14 hari ke depan. Itu mulai tanggal 4 November, berakhir tanggal 18 November tahun 2018. Dari Kabupaten Sijunjung, Budi Sunandar, AN News, melaporkan.